Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Fitri Budeningsi saya mahasiswi dari Universitas Mercubuana Kerenggan, Bekasi saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodiakutansi dari kelas reguler disini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya dengan tim yaitu Aparel Badminton sebelum saya menjelaskannya saya akan memperkenalkan tim saya terlebih dahulu disini ada saya sebagai leader Dewi Arumingsi sebagai marketing Feral Stamagriza sebagai controlling M Latif Abimanya sebagai produksi dan disini dosen saya sendiri adalah Insinyur Edward Sahat Parulin MM selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu Aparel Badminton Aparel Badminton adalah online shop yang menyediakan perlengkapan badminton atau bulu tangkis seperti raket, tas, baju, sepatu kok dan senaraket disini kami menyediakan produk dengan kualitas original dengan berbagai macam brand setelah itu kami disini memiliki beberapa problem yang pertama ada begitu banyak pesaing yang memiliki bisnis atau produk yang sama yang kedua kurangnya kurit pengantar atau overload sehingga terjadi keterlambatan sampai pada tujuan yang ketiga pengemasan saat pengiriman dan disini saya memiliki contoh kasus jika bisnis kita tidak berkembang karena begitu banyak pesaing dan kebutuhan dari pelanggan yang tidak terpenuhi dan juga promosi yang kurang dan disini saya memiliki daftar solusi kenapa bisnis ini tidak berjalan dengan baik yang pertama itu ada kualitas kualitas adalah prioritas dari setiap produk dan layanan yang harus kita pertahankan yang kedua promosi yang ketiga yang dipasarkan harus sesuai dengan kebutuhan yang keempat kita harus mengembangkan produk baik desain ataupun barang yang kelima kita harus tumbuh dan terus berkembang dengan terus mencari referensi atau membuat sesuatu yang baru selanjutnya disini saya memiliki beberapa solusi solusi saya sebagai pemilik usaha yaitu akan terus berusaha agar produk saya dapat bersaing dengan produk lainnya dan memiliki nilai jual yang bagus saya juga akan meningkatkan stok agar semua kebutuhan pelanggan terpenuhi saya akan memaksimalkan kemampuan dalam promosi karena kita saya juga akan melihat langsung bagaimana kualitas produk yang saya jual saya akan meningkatkan pengemasan saat pengiram produk dan saya akan kerjasama dengan jasa ekspedisi lainnya selanjutnya disini saya mempunyai target customer target customer nya saya bagi menjadi tiga yaitu pecinta badminton semua kalangan mahasiswa atau pelajar dengan persentase 50% pecinta badminton 35% semua kalangan 15% mahasiswa atau pelajar selanjutnya disini competitor and positioning pesaing bisnis kami adalah brand-brand yang terkenal yang sudah lebih dulu terjun ke bisnis disini ada beberapa contoh brand yang saya ambil seperti Yonex Adidas RS Pro S Caracal Wilson Aztek dan Lining selanjutnya Monetization atau business model penghasilan dari bisnis saya yang pertama itu pemasukan yang dihasilkan dari hasil penjualan tentunya menjadi penghasilan utama saya dalam berbisnis yang kedua bekerjasama dengan influencer terkenal untuk meningkatkan penjualan yang ketiga memasang iklan yang menarik agar konsumen tertarik untuk membeli seperti poster atau emoji selanjutnya disini ada milestones disini ada lima tahap yaitu yang per tahun pertama mempunyai tim dalam membuat bisnis yang kedua mempunyai karyawan yang handal sesuai bidang-bidang yang diperlukan tahun ketiga mempunyai toko offline tahun keempat bertambahnya mitra bisnis dan yang terakhir banyak menghasilkan lapangan pekerjaan selanjutnya itu ada funding needs and allocation total biaya yang dibutuhkan itu 90 juta marketing 10 juta working capital 25 juta recruitment 25 juta si apex 20 juta dan produk developmentnya itu 10 juta selanjutnya ada marketing and customer acquisition cara kami memasarkan produk yang pertama menggunakan media sosial seperti instagram yang dimiliki oleh banyak orang disini kami memberikan penawaran melalui sebuah iklan yang akan muncul di brand instagram dan bekerja sama dengan influencer yang kedua melalui e-commerce seperti shopee tokopedia lazada dan lainnya kami memilih ini karena sekarang banyak konsumen yang lebih memilih belanja online karena lebih mudah dan praktis tidak harus ke tokonya langsung dan metode yang terakhir itu dengan membuka toko offline agar konsumen yang dekat bisa berbelanja langsung ke toko kami dan dapat melihat langsung barang barangnya selanjutnya yang terakhir ini ada kontak details kontak details itu terdiri dari phone number email address dan instagram kontak details disini ini bertujuan untuk memudahkan konsumen menghubungi dan mengetahui informasi lebih lanjut tentang apar lebat minton dengan produk kami sekian yang dapat saya presentasikan dengan ide bisnis saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati